Selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini Yeay kembali lagi di session gaming Tentunya bersama Jojo Jojo Metaverse Oke jadi video kali ini mungkin saya akan update beberapa berita ya Beberapa berita yang seingat saya Seingat saya ya Yang lumayan menjadi perhatian untuk kita semua Ya sebenarnya sudah beberapa sudah ada yang lewat ya Cuma tidak apa-apa saya recap saja lagi ya Oke kita langsung saja masuk Yang pertama Jojo kembali membuat ATH All time high ya harganya Jadi sekarang Jojo itu tertingginya Ada di harga 0,00102 dolar ya Atau sekitar 14,5 rupiah Wow Tepuk tangan dong Tepuk tangan Hurray ya Kawan-kawan yang sudah megang Jojo dari harga 1 rupiah Selamat Kawan-kawan yang baru masuk di angka 10 Selamat juga Kali di angka sudah profit Kawan-kawan yang baru masuk di angka 14,5 rupiah Sabar ya Anda sedang diuji Karena sekarang harganya lagi drop Berita kedua Berita kedua itu datangnya dari Fate Origin ya Game inkubasi dari Jojo Kemarin sudah berhasil 5 fase sudah terjual blendboxnya Dan amazingnya Amazingnya Di 3 blendbox terakhir Itu goib Blendbox pertama Ya saya masih berhasil Dapat 1 ya Maunya 2 Cuman Ternyata sudah Overload jaringannya Dan ya Begitulah Tapi teman-teman berhasil Ada yang dapat 3 Ada yang dapat 4 Segala macem ya Blendbox 2 Mulai Ya Mulai agak-agak serat ya Blendbox pertama Itu Habis terjual Dalam waktu 69 detik Blendbox kedua Itu Kalau tidak salah Itu 39 detik Kalau tidak salah ya 39 detik Lalu blendbox 3 Itu di bawah 10 detik Saya lupa Nah Blendbox 4 ini Yang kurang ajar nih Ya Saya ingat banget Saya ngikut tuh soalnya Baru aja Saya mencet buy Gak nyampe 5 detik Udah error Hitungan saya sih Kayaknya Under 5 second Mungkin 2 detik 1 detik Itu ditembak Sama bot semua Jadi pada fase 5 Saya gak ikut Kenapa Udah pasti gak dapet Blendbox Cuman 400 Kalau gak salah Cuman 400 Oke Berita ketiga Berita ketiga Mengenai Hati-hati Terhadap yang namanya Scam Ya Jadi Di salah satu exchange Itu Zeti Mereka memproklamirkan diri Menjual Token Jojo Ya Pairnya itu Sama USDT Nah Problemnya adalah Di roadmap Jojo Itu belum ada Satupun Exchange yang diajak Kerjasama Karena sekarang Jojo Masih di fase 2 Ya kan Masih di fase 2 Terus Habis itu Udah di fase 2 Belum sampai ke exchange Eh Ternyata sudah ada Mendeklarasikan diri Gue jual Jojo Gue jual token Jojo Sedangkan informasi Dari dev juga gak ada So Hati-hati Dev sudah Beberapa dev Dan admin Lawat adminnya Juga sudah Menginformasikan bahwa Hati-hati Hati-hati Jojo belum Bekerjasama dengan Exchange Apapun juga Ya Berita keempat Farmnya Itu sudah mulai Kelihatan stabil ya APRnya Di 518 Ya kan Di 518 18,87% Jadi Ya Masih oke Kawan-kawan yang masih punya Cadangan stok dana BNB Dan Jojo Monggo Silahkan dimasukkan ke sini Tapi sebelumnya Tetap perhatikan yang namanya Impermanent loss Oke Pelajari Sebaik-baiknya Agar Ya Ya agar Kalau misalkan ada apa-apa Tidak nyalahin orang Kayak gitu ya Dipelajari dulu Sebelum Nyemplung Oke Lalu berita selanjutnya Balik lagi Kita ke pool Nah Poolnya Fat Origin ini Kemarin kan sempat booming banget tuh Karena 30 dolar 20 dolar Lalu ada 10 dolaran Dan sekarang Dia sudah mulai stabil 9 dolaran Paling tidak pada saat videonya dibuat ya Gitu Gitu kok Rewardnya sedikit banget 0,8 Tenang Saya baru aja Saya Apa namanya Saya harvest Karena Ada project Lain Ya Yang sekiranya juga oke Jadi Daripada Ngeluarin uang Fresh money Mendingan ini Saya Harvest semua Lalu saya Belikan project baru Ya Itu dia Berita Origin itu Bintang apa ya Nah sekarang yang kedua adalah Sagittarius Berita Happy selanjutnya adalah Bulan depan Ya Tapi ini sih kayaknya masih rencana ya Karena belum ada tanda-tanda juga Gamefade Origin bakal Launching Ya Kita tunggu aja Yang sudah punya karakternya Monggo Nanti silahkan dimainkan Kalau misalkan punya karakter Enggak mau main Silahkan dijual NFT nya Kalau yang belum punya Tapi pengen punya Tapi kehabisan Silahkan cari di marketplace Kalau yang pingin Males beli Ya silahkan Evolve aja nanti ya Evolve Cuman itu nanti ditunggu dulu Kabar dari devnya Seperti apa Regulasi untuk Evolve Jadi Evolve ini adalah Merubah NFT yang kawan-kawan punya Baik itu NFT Mungkin Origin ya Saya gak tau Ini kita nunggu Yang resmi aja Mungkin Origin Atau juga bisa dari Jojo Jojo Child Mungkin bisa Atau mungkin dari Jojo Fun Yang di Evolve Menjadi NFT Game Inkubasi Nah itu mungkin Akan ada syarat Dan ketentuannya ya Cuman nanti kita tunggu aja Untuk berita Rilis Resminya Kita Saya masih Nebak-nebak soalnya Ya Oke Terima kasih Sudah Menonton Deka 8000 Untuk update-update Terbaru dari Jojo Walaupun beberapa ada ya Mungkin kawan-kawan semua Sudah pada tau ya Update terbarunya Cuman gak ada salahnya Saya rekam kembali Terima kasih Have a nice day Bye-bye Sub indo by broth3rmax